Narapidana membuat komputer menggunakan komponen selundupan, lalu menyembunyikannya. Beberapa narapidana di fasilitas pemasyarakatan mengambil keuntungan penuh dari program kerja penjara menggunakan waktu mereka untuk membangun komputer rahasia. Dalam sebuah cerita penjara yang tersebar, pada minggu ini, seorang tahanan tanpa pengawasan ditugaskan untuk membokar PC tua sebagai bagian dari program daur ulang limbah komputer. Tapi sementara narapidana lain, merakit belati dan pisau, rekan mereka menghubungkan kabel untuk surfing web. Mereka menggunakan akses internet mereka untuk mencari resep obat, bagaimana cara melakukan penipuan pajak, bagaimana membangun bahan peledak, dan tentu saja video porno. Salah satu dari mereka bahkan berhasil menelpon ibunya. Mereka menyembunyikan komputer di langit-langit dan menyimpannya selama 4 bulan sampai fasilitas menyadari pola aktivitas online yang tidak teratur. Apa yang menakjubkan adalah tidak hanya mereka membangun komputer, tapi mereka berhasil mengangkut komponen di dalam penjara, bahkan melalui pemeriksaan, keamanan, yang terus-menerus dipantau. Lima narapidana yang terlibat dipindahkan ke lembaga-lembaga lain, di mana penjaga mungkin akan lebih memperhatikan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.